Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik selamat malam Selamat kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan dari materi biologi Nah untuk Kali ini kita akan membahas Materi kelas 10 lanjutan dari Yang sebelumnya dibawakan oleh Kak Pakih Kalau adik-adik masih ingat Materi tentang bakteri Nah selanjutnya kita akan membahas Yaitu Materi protista Mungkin adik-adik sudah pernah ada yang Mempelajari atau sudah pernah ada yang mendengar Mengenal dan seterusnya Nah disini kita akan mengenal Atau mereview pengetahuan adik-adik Mengenai protista Nah perlu adik-adik ketahui pada materi sebelumnya Adik-adik sudah belajar tentang bakteri Dimana ciri utama bakteri Yaitu Tidak memiliki Membran inti atau prokaryot Apalagi ciri bakteri Tidak memiliki organel Organel sel Jadi dikatakan bahwa bakteri ini Hanya memiliki Kapsul kemudian Membran yang Terdiferensiasi Dan juga Ribosom Nah Kali ini kita akan membahas Kelompok Kelompok Makhluk hidup Dimana Dia sudah memulai Dia sudah mulai Punya Membran inti Dia sudah mulai Punya membran inti Nah apa itu Ini adalah kelompok hewan yang kita sebut Kelompok makhluk hidup yang kita sebut sebagai protista Nah protista ini Adalah kelompok makhluk hidup Yang sejatinya dia Punya membran inti Namun belum sekompleks Animalia Mungi Maupun Tumbuhan Ya Baik kita akan Masuk ke penjelasannya Mengenai protista Nah apa itu protista Nah disini protista Didefinisikan sebagai Organisme yang memiliki Struktur sel Eukaryotik Nah apa itu eukaryotik Ya mempunyai membran inti Artinya Bahwa Kromosomnya Itu dikemas dalam Sebuah membran Yang disebut sebagai Inti sel Umumnya uni seluler Nah ini yang menjadi ciri utama Meskipun dia eukaryot Tapi tidak bisa digolongkan Kedalam hewan Tumbuhan Maupun jamur Karena dia Umumnya uni seluler Ada yang multiseluler Namun belum Membentuk Jaringan Ya belum membentuk Jaringan Jadi belum sekompleks Tumbuhan Sehingga Orang mengatakan bahwa Protista ini adalah Makhluk hidup yang primitif Yang paling awal Protista inilah yang Menjadi Perantara Antara Evolusi Menuju ke Tumbuhan yang sebenarnya Hewan maupun Jamur Baik Kita lanjut Nah Sekarang kita mau Belajari apa-apa saja Protista Yang ada Nah secara Umum Ahli Membagi ke dalam Tiga Yang pertama Protista mirip hewan Yang kedua Protista mirip tumbuhan Dan yang ketiga Protista mirip jamur Nah Yang kita pelajari disini Menenai protista Sebenarnya merupakan Sistem klasifikasi Yang dulu Dikenal Pada saat Sistem lima kingdom Yang dikemukakan oleh Robert Friedecker Namun Sejatinya Sekarang Penelitian lebih lanjut Mengungkapkan bahwa Sistem lima kingdom ini Tidak lagi Cukup kuat Artinya ada Sistem Yang menempatkan Bahwa protista ini Bukan lagi dalam satu kingdom Sehingga Secara ilmiah Sekarang Tidak disebut lagi Sebagai kingdom Protista Tapi Hanya merupakan Nama informal Untuk kita Mengudahkan Belajar Mengudahkan kita Untuk mempelajari Protista ini Oke Baik Kita masuk ke yang pertama Protista mirip hewan Atau biasa kita kenal Sebagai Protozoa Dari asal katanya Proto dan Zoon Protos dan Zoon Protos artinya Di awal Atau primitif Dan Zoon artinya Hewan Jadi hewan yang Secara bahasa Hewan yang primitif Hewan yang primitif Apa maksudnya Hewan yang primitif Dia punya ciri Seperti hewan Apa itu ciri hewan Yang paling menonjol Hewan ini Dia punya ciri Mampu bergerak Secara aktif Berpindah tempat Nah ini Ciri yang dimiliki Oleh Protozoa Kemudian Apa lagi Cirinya Dia tidak Dia bersifat Heterotrop Apa maksudnya Heterotrop Hewan ini Belum mampu Untuk menghasilkan Bahan organik Ya Dari Proses sintesis Kebunya Atau Kata lainnya Belum mampu Untuk membuat Sintesis makanannya Sendiri Berbeda dengan Tumbuhan Yang mampu Sintesis makanannya Sendiri Nah protozoa Protozoa ini Protozoa ini Atau protista Mirip tumbuhan Ini dibagi lagi Menjadi Empat Kelas Atau Empat Kelompok Pembagian ini Didasarkan pada Alat geraknya Alat gerak Pada Kelompok tersebut Yang pertama Kita lihat Plagelata Plagelata Ini dicirikan Sebagai Kelompok Protista Kelompok Protozoa Yang memiliki Plagel Dari kata Asal katanya Plagel Plagelata Mungkin adik-adik Masih ingat Yang kemarin dijelaskan Bakteri juga memiliki Plagel Sama seperti bakteri Plagel pada Protista Juga berfungsi Sebagai alat gerak Ini adalah Fungsi utamanya Dari Plagel Protista Kemudian Yang kedua Ada Siliata Ini juga Diambil dari Alat geraknya Asal namanya Diambil dari Alat geraknya Yaitu berupa Siliat Mungkin adik-adik Mengenal Strukturi bakteri Yaitu Pili Nah ini Analog dengan Pili Siliat ini Juga merupakan Alat gerak Juga dipakai Untuk nempel Dipakai untuk Reproduksi Dan dipakai Untuk mengenali Lingkungan sekitar Namun strukturnya Lebih pendek Dari Plagel Ya Karena kalau Plagel Dia strukturnya besar Kemudian jumlahnya sedikit Satu untuk dua Nah beda dengan Pili tadi Oke Kita Khususkan Kita masuk ke Bagian-bagiannya Yang pertama Kita mau masuk ke Ke Plagelata Nah kita mau Kenal lebih dekat Dengan Plagelata Plagelata dari asal Katanya tadi Memiliki Plagel Sebagai alat gerak Utamanya Jadi Yang menjadi Ciri utama adalah Alat geraknya Ya Alat geraknya Ingat tadi Alat geraknya Ini Plagel Yang mana strukturnya Plagelnya Ini Yang Seperti Buru cambuk Seperti cambuk Itu adalah Plagel Kemudian yang kedua Ada Ini Plagelnya cukup banyak Lebih dari Satu Nah secara umum Plagelata Ini dibagi ke dalam Dua Kelompok Yaitu Vito Plagelata Dan Dino Plagelata Vito Artinya Dia Tumbuhan Atau Menyerupai tumbuhan Kemudian ada Dino Plagelata Yang memang Tidak menyerupai tumbuhan Nah apa yang membedakan Kedua Kelompok ini Kedua kelompok Plagelata ini Jadi Plagelata Ada dua Ada Vito Plagelata Ada Dino Plagelata Nah kalau Vito Plagelata Dicirikan Dia memiliki Yang namanya Pigment Chromatopor Atau Pigment Warna Pigment Warna Apa yang dimiliki Pigment Warna Berupa Klorofil Nah dikarit Mungkin sudah Familiar dengan Istilah ini Istilah klorofil Klorofil ini Adalah organel Yang berperan Untuk melakukan Fotosintesis Jadi sama Untuk di Vito Plagelata Klorofil juga Memiliki peran Untuk fotosintesis Nah contoh Yang diberikan disini Adalah Euglena Pyridis Ini adalah Nama spesies Dari Vito Plagelata Oke Selanjutnya Dino Plagelata Dinos artinya Berputar Plagelata Jadi Dia memang Berupa Plagelata Yang tidak Tidak memiliki Pigment Chromatopor Tidak memiliki Pigment Florofil Sehingga Dia Untuk Untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisinya Dia Memanfaatkan Dari organisme Lain Atau Datal ini Kita istilahkan Sebagai Heterothromb Ya Sama dengan Hewan pada Baik kita lanjut Adik-adik Nah ini adalah Contoh lanjutan Untuk Organisme-organisme Plagelata Yang menjadi Poin penting kita Adalah alat geraknya Nah disini Berupa alat geraknya Ini Contoh Selanjutnya Ada Spesies Yang kita sebut Tripanosoma Gambiens Ya Tripanosoma Gambiens Ini adalah Protista Penyebab Penyakit Tidur Ini Sempat Sangat Terkenal Pada Saat Mewabah Di Afrika Yang kita sebut Sebagai Penyakit Tidur Di Afrika Ini Ada Dampar Sel Darah Jadi Dia Menyerang Di Sel Darah Merah Kemudian Contoh Selanjutnya Ada Lesmania Donovan Nah ini Flagelnya Yang sangat Mencolok Yang sangat Besar Dicampur Yang Dia Manfaatkan Sebagai Alat gerak Baik Baik Adik Kita Lanjutkan Pembahasan Selanjutnya Mengenai Siliata Jadi Tadi Untuk Prototo Kita Sudah Kenal Plager Latah Yang bergerak Dengan Plager Sekarang Kita Mau Kenal Lebih Dekat Lagi Dengan Siliata Kelompok Tumbuhan Yang Memiliki Alat gerak Berupa Siliat Yang mana Siliat Ini Fator Apul Getar Analog Dengan Pilih Yang Adik Adik Sudah Pelajari Sebelumnya Jadi Alat geraknya Berupa Siliat Atau Siliat Ini Tersebar Hampir Di Seluruh Permukaan Tubuh Dari Siliat Dan Peranannya Bukan Hanya Untuk Bergerak Tapi Digunakan Juga Untuk Menempel Pada Inangnya Digunakan Juga Untuk Merasakan Lingkungan Sekitar Sebagai Alat Indranya Kemudian Juga Digunakan Untuk Reproduksinya Jadi Sangat Banyak Fungsi Dari Siliata Contoh Spesiesnya Bisa Dilihat Ini Adalah Paramesium Paramesium Betulnya Mirip Sendal Dengan Beberapa Bagian Kita Lihat Bagian-bagian Dari Paramesium Ini Si Paramesium Yang Menjadi Ciri Khusususnya Dia Mempunyai Dua Nukleus Yaitu Mikron Kleus Dan Makron Kleus Di gambar Ini Mikron Dan Ini Makron Kleus Jadi Dua Inti Apa Bedanya Peran Dari Kedua Inti Selain Dari Ukurannya Inti Pada Pada Sili 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 Teknik Untuk Si Mikron Kleus Dia Berperan Dalam Reproduksi Dalam Menjaga Jumlah Intinya Untuk Diberikan Kepada Pada Saat Dia Akan Membelah Diri Jadi Intinya Nanti Akan Dibagi Kemudian Bagaimana Dengan Makron Kleus Atau Inti Yang Besar Makron Kleus Ini Berperan Untuk Menjaga Kestabilan Dari Si Paramisium Karena Perlu Dari Ketahui Mayoritas Dari Protista Baik Itu Protozoa Termasuk Juga Protozoa Dia Kebanyakan Hidup Di Tempat Yang Berair Sehingga Akan Ada Tantangan Padanya Kapan Lingkungan Kering Atau Kekurangan Cairan Dan Selepas Atau Mungkin Lingkungannya Menjadi Hiper Osmotif Atau Terlalu Banyak Tinggi Maka Yang Berperan Disini Adalah Makronukleus Nukleus Besarnya Dia Berperan Untuk Menjaga Kestabilan Pada Saat Cairan Hipertonik Atau Hipertonis Ini Mirip Dengan Fakola Pada Tumbuhan Menjaga Tekanan Terdor Supaya Tidak Pecah Karena Tekanan Ada Lagi Bagian Fakola Kontraktil Ini Juga Sama Fakola Kontraktil Juga Berperan Sebagai Penjaga Kestabilan Si Protista Menjaga Kestabilan Jadi ada Dua Kemudian Ada Gelet Atau Bukaan Mulut Bukaan Mulut Ini sebagai Tempat Si Paramecium Paramecium Untuk Memangsa Makanannya Kemudian Ada Sito Ini Ada Alat Reproduktifnya Dan Ada Pelicle Di Bagian Luar Untuk Menjaga Struktur Tubuh Dari Paramecium Oke Kita lanjut Kita Masih Mau Berkenalan Lebih Dekat Dengan Paramecium Sekarang Bagaimana Reproduksi Dari Paramecium Nah Paramecium Ini Berproduksi Dengan Dua Cara Yang Pertama Secara Seksual Yang Kedua Secara Aseksual Baik Kita Kali Yang Pertama Reproduksi Secara Seksual Apa Maksudnya Reproduksi Secara Seksual Reproduksi Secara Seksual Ini Melibatkan Adanya Dua Individu Kemudian Melibatkan Terjadinya Penyatuan Dari Dua Inti Nah Proses Yang Pertama Efika Paramecium Ini Akan Melakukan Proses Perkaminan Jadi Paramecium Ini Mereka Saling Berdekatan Satu sama Lain Kita Lihat Disini Ada yang Intinya Berwarna Meru Disini Kemudian Ada yang Berwarna Merah Awalnya Mereka Saling Berdekatan Bagaimana Caranya Mereka Saling Berdekatan Mereka Saling Mengirim Sinyal Kimiawi Jadi Tidak Secara Kebetulan Saja Tapi Ada Sinyal Kimiawi Sehingga Mereka Berdekatan Kemudian Setelah Itu Kita Lihat Terjadi Proses Neosis Nah Dikadik Mungkin Masih Ingat Atau Sudah Penalian Belajar Neosis Ini Pembelahan Dimana Jumlah Set Kromosomnya Menjadi Setengah Dari Jumlah Set Kromosom Awal Sehingga Yang Awalnya Ada Satu Inti Kemudian Membelah Menjadi Empat Inti Jadi Kalau Pembelahan Neosis Itu Terjadi Dua Kali Sehingga Hasilnya Dari Satu Sel Menjadi Empat Seri Jadi Satu Inti Menjadi Empat Inti Begitupun Dengan Individu Yang Pasangannya Juga Juga Mengalami Neosis Sehingga Intinya Juga Ada Empat Namun Yang Mengalami Neosis Ini Hanya Mikronukleus Tidak Terjadi Pada Makronukleus Seperti Tadi Saya Jelaskan Yang Berperan Dalam Reproduksi Ini Adalah Si Mikronukleus Dari Paramesi Kemudian Langkah Yang Selanjutnya Nah Dari Hasil Pembelahan Ini Ternyata Tiga Ya Tiga Inti Sel Ini Mengalami Degradasi Apa Maksudnya Degradasi Dia Tidak Bisa Bertahan Sehingga Mati Tidak Bisa Lagi Bermanfaat So Kita Sebut Sebagai Terdegradasi Begitupun Yang Terjadi Pada Paramesium Pasangannya Jadi Tinggal Ada Dua Inti Ada Dua Inti Pada Masing-masing Paramesium Selanjutnya Langkah Kempat Yang Kempat Nah Terjadi Pertukaran Inti Terjadi Pertukaran Inti Tepatnya Si Mikronukleus Coba Perhatikan Yang tadinya Si biru ada disini Kemudian Pindah Ke Yang selanjutnya Itu pun dengan yang ini Sehingga Ketika terjadi Pertukaran Inti ini Bisa dikatakan Bahwa Inti tersebut Akan Mempengaruhi Bagaimana Sifat Dari Si Paramesium Tersebut Sehingga Inilah yang kita sebut Sebagai Perkaminan Ada Pertukaran Inti Nah Setelah terjadi Pertukaran Inti Bagaimana Selanjutnya Singami Atau Penyatuan Gamen Penyatuan Inti Nah Inilah yang menjadi Definisi Kita sebut Sebagai Reproduksi Seksual Karena Ada penyatuan Antara Dua Organisme Ada penyatuan Inti Atau penyatuan Gamen Nah Disini kita lihat Singami Dia menyatu Sehingga Yang awalnya Dia cuma Haploid Jadi ini Haploid Kenapa dia Haploid Karena Sebelumnya Dia mengalami Miosis Ya Dia sebelumnya Mengalami Miosis Sehingga Intinya ini Haploid Atau kita simbolkan N Ya Sebelumnya disini Dia Di kloid Atau dua N Ini apa Set kromosom Ya Oke Setelah terjadi Penyatuan Antara dua Inti ini Selanjutnya Yang terjadi Nah Bisa diamati Inti sel ini Kemudian Mengalami Ini Pembelahan Pembelahan Secara Mitosis Ya Disini terjadi Pembelahan Mitosis Nah Sudah ada dua istilah Tadi Pembelahan Yang kita kenal Ada pembelahan Miosis Dan ada Pembelahan Mitosis Untuk lebih jelasnya Pembelahan ini Nanti kita akan bahas Pada materi Bahas 3 Namun Singkatnya Begini Mitosis ini Pembelahan Yang Jumlah set Kromosomnya Nantinya Tidak Berkurang Artinya tetap Sama dengan Jumlah set Kromosom Di Induknya Dia mengalami Pembelahan Pembelahan Menjadi Beberapa sel Kita lihat 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada 8 sel Yang terbentuk Namun Dari 8 sel ini Ada 4 sel Ini coba diperhatikan 4 sel ini Dia akan berubah Menjadi Dia akan berubah menjadi Makronukleus Dia akan berubah menjadi Makronukleus Nah setelah berubah jadi Makronukleus Maka ini akan mengalami Yang namanya Cytokinesis Cytokinesis ini Dia akan membelah menjadi Sepasang 1 Mikronukleus 1 Mikronukleus Dan 1 Makronukleus Sehingga dia akan membentuk Banyak salinan Sini bisa Buka 1 2 3 4 Ada 4 pasang yang Bisa terbentuk Ada 4 Organisme Paramisium baru Yang terbentuk Dari Hasil Pembelahan ini Pembelahan Baik adik-adik Itu tadi penjelasan Tentang reproduksi Paramisium Kisusnya Reproduksi secara Seksualnya Selanjutnya Kita lihat Bagaimana Reproduksi secara Aseksual Loh Kenapa Paramisium ini Melakukan 2 tipe reproduksi Reproduksi secara Seksual Dan secara Aseksual Nah ini Mode reproduksi ini Terjadi Tergantung pada Lingkungan Apabila lingkungan Cukup mendukung Sangat Mendukung Untuk kehidupan Paramisium Maka dia Akan mengandalkan Pembelahan secara Biner Kenapa Pembelahan secara Biner ini Bisa dilangsungkan Secara cepat Hanya mengandalkan Diri sendiri Kemudian Hanya memanfaatkan Nutrisi dari Sekitarnya Atau lingkungannya Berbeda tadi Dengan reproduksi Seksual Untuk Lingkungan Yang tidak terlalu Mendukung Bagi si Paramisium Maka Lebih Diutamakan Atau Dia cenderung Untuk Bereproduksi Secara Seksual Sekarang bagaimana Reproduksi Secara Aseksual Ya hampir sama Dengan bakteri Itu berlangsung Secara Pembelahan Biner Biner artinya Dari satu sel Membelah Menjadi Dua sel Baik Kita amati Gambar berikut Nah Bagaimana Proses Pembelahan Biner Yang terjadi Pada Paramesium Kita lihat Ini Paramesium Yang utuh Nah Pada saat Akan melakukan Pembelahan Biner Tentunya Yang pertama Kali Terjadi Adalah Penggandaan Inti Terlebih Dahulu Penggandaan Inti Terlebih Dahulu Oke Kita lihat Selanjutnya Nah Disini ada Lepukan Oke Ada Lepukan Jadi Bersiap-siap Untuk Melakukan Pembelahan Maka Si Membran Selnya Mengalami Penepukan Atau Istilah Biologinya Mengalami Infaginasi Siap-siap Untuk Penepukan Kemudian Kita lihat Selanjutnya Nah Kemudian Inti Selnya Juga Ikut Mulai Melakukan Pembelahan Inti Sel Baik itu Makronukleus Mampu Mikronukleusnya Nah Kemudian Terjadi Pelukukan Lebih lanjut Tapi Belum Sampai Berpisah Nah Kemudian Di tahap Selanjutnya Oke Sudah Berhasil Memisah Dari Satu Sel Menjadi Dua Sel Jadi Sangat Simpel Untuk Reproduksi Secara Aseksual Aseksual A berarti Tidak Seksual Berarti Ada Interaksi Antara Dua Individu Yang Berbeda Secara Reproduktif Baik Adik-adik Kita sudah Membahas Panjang Lebar Tentang Paramesium Sekarang Kelas Yang Ketiga Tadi Kita sudah Bahas Pelagelata Kemudian Siliata Tepatnya Tadi Ini Contohnya Adalah Euglena Ya Euglena Kemudian Siliata Contohnya Parah Mesium Ini Sudah Kelas Yang ketiga Dari Si Fotozoa Yang ketiga Yang akan kita bahas Rizopoda Mereka Terima kasih Terima kasih.